Ya, di dunia ini, saya katakan di dunia ini, ulama-ulama alusnawal jama'ah sudah menerangkan hadis atau Qur'annya ayat dan hadisnya tentang amalan yang dibidah-bidahkan oleh wahabi Sudah jelas, minta hadis sohe, sudah diterangkan ini loh hadisnya sohe Minta ayat, dikasihkan ayat Tapi begitu keluar dari diskusi, mereka tetap, itu tetap bidah walaupun ada ayat dan hadisnya Anzon, walau Ini akhirnya diskusi di internet saya tutup sama saya Sekarang komentarnya itu saya tutup Dah males, ah kalau gini ceritanya Anzon, walau Maka saya senang menjadi penulis artikel Salah satu tulisan saya, ini berkait dengan budak buku ya Saya pernah menulis waktu WTC ini, gedung WTC Nah jatuh, setahun berikutnya saya menulis satu judul Namanya 11 September, hari anti Amerika sedunia Itu judul yang saya buat Saya bilang ini Amerika perlu dimusuhi memang Ya, zaman itu, perlu dimusuhi Maka saya bikin tulisan Waktu itu, kawan kita di FPI, Habib Rizik Masih belum seperti yang sekarang lah Artinya sudah ada FPI, tapi belum Apa? Ke daerah-daerah itu Jakarta Kebetulan tulisan saya itu Diterima sama Habib Rizik Tidak tahu lewatnya gimana Dan ternyata Habib Rizik itu kawan saya di Mekah Beliau kuliah di Riyad Saya di Mekah, Mondok Tapi kalau liburan, kuliah Beliau ke Pondok, ke Pondok kami Ke Pondok Abu Yesid Muhammad Al-Maliki Dan menjadi kawan akrab saya Salah tahu nama saya Wah ini bagus, isinya bagus Ternyata sama beliau diperbanyak Sampai berapa ribu itu Disebarkan di komunitas beliau Itu akhirnya ya, saya terus Saya menjadi penulis Alhamdulillah Mungkin juga bisa di Dipikirkan sama kawan-kawan Ya, dakwah itu Tidak hanya ceramah Tapi juga ada penulis Ya, man kataba Korro, Oman Hafidho Farroh kan gitu Orang mau menulis Korroh akan tetap Abadi Oman Hafidho Siapa yang cuma hafal saja Farroh akan lepas Apalagi kita meninggal dunia Lepas sudah kan gitu ya Maka saya menjadi penulis Penulis artikel Senang artikel pendek Saya malah kurang suka Saya menulis buku Besar Macam disertasi atau apa Itu kan Itu saya tidak suka Ya kan Hobinya nulis artikel Kemudian artikel itu Saya masukkan di website Namanya www.pejuangislam.com Nah itu saya buka website Tahun 2009 Tidak Maka semua tulisan saya Yang dulu-dulu tercecer Di mana-mana Saya kumpulkan Saya masukkan Antara lain Ya tadi itu Musuh besar Apa tadi Antara lain 11 September Hari Anti Amerika Sedunia Kenapa kok 11 September Karena Runtuhnya gedung WTC Tanggal 11 September Orang masih diskusi Siapa pelakunya Pak Usama Bin Laden Itu apa enggak Saya perlu menuduh Mereka menuduh Kita juga menuduh Womakaru Womakarullah Kan begitu kan ya Mereka menuduh Kita juga menuduh Pakai alasan Mereka enggak pakai alasan Kita enggak pakai alasan Kan gitu kan Pokoknya kita duduk Itu salah satu metode ya Jadi Kalau kita bermain bola Kita bermain bola Itu ada sistem Pertahanan paling baik Dalam bermain bola Adalah menyerang Jadi menyerang adalah Pertahanan terbaik Kalau kita main bola Biasanya cuma bertahan Kemungkinan besar Kalah gitu Kemungkinan besar Kita satu tim ini Cuma di belakang Enggak ada penyerangnya Walaupun kuat Tapi kemungkinan besar Jebol juga Tapi kalau kita menyerang Walaupun kadang-kadang Kita kebobolan itu Tapi kemungkinan besar Kita juga Memasukkan paling enggak ya Dua satu Dua tiga kan gitu kan Masih ada poin kan gitu Maka Di sini kita perlu juga Dalam berdakwa Ada serangan Jangan cuma bertahan saja Ya enggak Jangan Tapi ada serangan Cuman serangan di sini Ada serangan Secara ilmiah Ya Maka tulisan-tulisan saya Saya kemas Sebagai ilmiah Untuk menyikapi Perproblematika umat Yang berkembang Di masyarakat Nah Di antara artikel-artikel itu Ada terkait dengan Amalia Al-Suna wal-Jamaah Saya menulis tentang Zero Kubur Sudah saya upload di Website Ternyata Ada pro kontra Macet jadilah Dialog panjang Saya pikir Aspeknya ini Saya bukukan saja Saya bikin tulisan lagi Misalnya tentang Nyekar bunga di kuburan Boleh apa tidak boleh Saya katakan boleh Ini dalilnya Wahhabi tidak terima Ya sudah Dialog disitu Pukuanya Dan ada satu tulisan Sekarang saya tutup juga Komentar Komentarnya sudah saya tutup Disitu Karena Ya Apa ya Repot Bertemu dengan orang yang Nanti kita beda buku Yang namanya Anzon walutoro Ada cerita namanya Anzon walutoro Kita ini berdebat Atau berdiskusi Dengan Anzon walutoro Itu tidak selesai-selesai Namanya debat kusir Debat kusir Itu yang terjadi dengan Kalangan Wahhabi Maka Setelah sekian banyak Saya kumpulkan Jadilah Saya beri buku Sunni Dan Wahhabi Dialog ilmiah Seputar alusun awal Jawaah Baik Nah sekarang Ini ada yang bawa bukunya Sebagiannya Baik Kalau ada yang bawa bukunya Di Fasa pertama Coba dibuka Itu saya tulis Anzon walutoro Ini akan saya Sampaikan Pertama Dalam bahasa Arab Anzon itu Kambing ya Karena kalimatnya itu Anzon Ada juga Di dalam bahasa Arab Yang menggunakan Anzatun Anzatun Atau Anzon Sama Itu penggunaan Ini namanya Mu'anasnya Mu'anas Majazi Mu'anasnya Mu'anas Majazi Yang penting Kambing Mau laki Mau perempuan Mau Apa namanya Mau 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 Jantan Itu bahasa Arabnya Anzon Boleh juga Anzatun Nah ini Hilafiyah Di dalam dunia Bahasa Ada masalah Di sini Kenapa Enggak ditulis Anzon walutoro Kok pakai Walutoro Pakai Mu'anas Namanya Mu'anas Majazi Tidak masalah Saya juga Mendapatkan Di bahasa Arab pun Kata Pembahasan Kata Mital Atau Kata Pribahasa Ada menulis Anzon walutoro Ada menulis Anzon walutoro Ada menulis Anzatun Walutoro Kalau ditulis Anzatun Walutoro Ini Dakerti Nahwu Kalau ditulis Anzon walutoro Ini masih Adekah Bang Nahwu Di situ Ini kejelian Kejelian Kita Berbahasa Baik Itu Anzon walutoro Kalau dibaca Saya tidak baca Saya cerita Di sini Dulu Ada dua orang Kawan Kalau di sini Saya beri nama Satunya Armin Satunya Halim Ada perkawan Armin Dan Halim Ini Jalan-jalan Biasa Berdiskusi Sebut Yang satu Ini sunni Yang satu Wahabi Ya terserah Nanti aja Dengerkan Bulut ceritanya Nanti kan Kalau buka Rahasia Mendengarkan Kurang seru Ringkas cerita Sama tadi Halim Sama Armin Sudah baca Nanti saya diingatkan Saya juga lupa Kadang-kadang Wahamah Ingetulisan lama Ini yang Armin Ini yang Wahabi Yang Halim Yang Sunni Mudah-mudahan Betul ya Alhamdulillah Di sini Armin Wahabi Baik Jadi Armin Dengan Halim Ini jalan Kemudian Di Tanah Lapang Karena disana Ini ceritanya orang Arab Kan Padang Pasir Di Padang Pasir itu Hewannya kan Macem-macem Besar-besar Termasuk juga Elang yang besar Atau Bulung rangkok Itu kan banyak Di Padang Pasir Atau Burung Onta Padang-Padang Pasir Pokoknya burung-burung besar Itu banyak disana Tapi juga ada Di Padang Pasir Yang tiba-tiba Lewat itu Gerombolan Kambing Atau Gerombolan Onta Kan gitu ya Itu banyak Terjadi Ringkas cerita Orang namanya Orang suka debat Jalan Tiba-tiba Disana itu ada Warna putih Namanya Biasa debat Akhirnya berdebat Eh Kamu tahu Tahu gak itu Apa itu Ah itu sih Kambing Kata si Wahabi Kambing Cuman si Halim ini Lebih jeli Tapi kok kambing Kok ada sayapnya Mengepak-ngepak Gini ya Oh bukan Itu burung besar Macam Raja Wali Burung besar Kok putih Ya sebetulnya Raja Wali putih Sudah Jalan Oh bukan Itu kambing Ya akhir Enggak Enggak Itu bukan Kambing Itu jelas Burung Itu Loh Itu yang gerak Katanya si Wahabi Itu ekornya Mengebas-gebaskan Ekornya Kata si Sunni Si Halim Bukan ya akhir Kalau ekor Kan di belakang Itu kan kita Eh kita deket disana Itu kan disamping Jalanlah mereka Sambil Berdebat Ya begitu itu Sunni sama Wahabi Berdebat terus Gak selesai Sampai di dekat Sudah Sebut saja lah 5 meter Namanya Hewan kan lari Kan Burung ya terbang Kan gitu kan Subhanallah Terbang lah burung ini Karena kedatangan Halim Sunni Dan Armin Wahabi Langsung terbang Maka si Halim Mengatakan Lah Sudah jelas kan Sekarang burungnya terbang Itu burung Bukan Kambing Tapi si Wahabi ini Cengkalnya Luar biasa Apa Ngotep Nggak Anzon Polotor Itu kambing Walaupun terbang Itu kambing Walaupun terbang Jadi gimana Itulah Sifat orang Wahabi Begitu Kita Dari Ya Di dunia ini Saya katakan Di dunia ini Ulama-ulama Alusnawal Jama'ah Sudah menerangkan Hadis Atau Korannya Ayat Dan hadisnya Tentang Amalan Yang dibitah Bidahkan Oleh Wahabi Sudah jelas Minta Hadis Sohe Sudah diterangkan Ini loh Hadisnya Sohe Minta Ayat Dikasihkan Ayat Tapi begitu Keluar dari Diskusi Mereka tetap Itu tetap Bidah Walaupun ada Ayat dan Hadisnya Anzon Walau Ini Akhirnya Diskusi di Internet Saya tutup Sama saya Sekarang Komentarnya itu Saya tutup Dah males Kalau gini Ceritanya Anzon Walau Tera Kan susah Ini Ya Ikhwan Saya tulis Dalam buku ini Dengan judul Apa Anzon Walau Mudah-mudahan Kita yang jadi Halimnya Kalau kita salah Kita diberitahu Ya sudah Alhamdulillah Siapapun yang beritahu Asalkan Apa namanya Dalilnya itu Kuat Cocok Benar-benar Valid Ya kita terima Kan begitu Karena kita bukan Anzon Walau Tarot Tapi kalau Habi Sifatnya memang Begitu Karena itu Ya Ikhwan Seringkali kita temui Nah Apa Kawan Kawan-kawan kita Di sebelah sana Ya itu saja Yang didakwakan Itu-itu saja Yang dihafalin Hadisnya Itu-itu saja Tidak mau lebar Tidak mau meluas Tidak mau Mekaji yang lain-lain Jadi ustadnya pun Dibatasi Mereka mengatakan Jangan Hadir di masjid Taklim Selain dari Ustadz-ustad Dari kami Itu Terjadi Karena apa Karena Kalau sudah belajar Di sana Kemudian belajar Sama Ustadz-ustad Sebelah sini Bingung kan Nah akhirnya Kalau orang ini Otaknya Sehat Akan berpikir Iya ya Ini Masa Seluruh Indonesia Ini yang Tahdilan ini Minah Minar Semuanya ya Semuanya yang Tahdilan ini Dineraga Masa Berarti yang masuk Surga kan sedikit Sebabnya mereka Minoritas Betul Itu yang Terjadi Saya punya Adik kelas Tapi dulu Sebelum saya Di Mekah Saya Mondok di Malang Namanya Darut Tauhid Misalnya saya Pergi ke Mekah Ada salah seorang Adik kelas saya Itu Berceramah Jadi adik kelas saya ini Ini pondoknya Pondok sunni Kemudian pergi Ke Libya Jakarta Terkena Virus wahabi Di Libya Jakarta Pulang Jadilah Wahabi Akhirnya Dia cerama Mengingkari Tentang Masalah Solawat Narya Jadi klik Di Youtube Polemik Solawat Narya Tulisi Lutfi Basuri Akan muncul Di situ Setelah Dia bercerama Saya mendapatkan Ceramanya itu Kemudian saya Konter Dengan cerama Juga Nge-vlog Dia cerama Semacam Nge-vlog Saya juga Bikin vlog Walaupun bukan vlog Langsung Intinya Wamagaru Vlog Dibalas Vlog Tulisan Dibalas Tulisan Begitu kan Adil Saya terangkan Tentang bahwa Solawat itu Tidak mutlak Harus Apa yang dari Nabi Tidak Tapi banyak Ini sahabat bulan Ini ulama Zaman dahulu Kala membuat Apa namanya Solawat-solawat Dengan redaksi Sendiri Boleh Tapi kok sekarang Menjadi diharamkan Itu bagaimana Siapanya Nabinya Siapa Yang salafnya Itu siapa Salafnya Itu yang lahir Sekarang Zaman dahulu Kala Kalau mengatakan Kami salafi Berarti ikut Ulama-ulama Zaman dahulu Kala Padahal Zaman dahulu Kala Mengarang Redaksi Solawat Terus kok Diharam-haramkan Sampailah Vlog saya Ini Kepada Yang tersangkut Yang terlibat Yang terkait Subhanallah Akhirnya dia Melihat Ini yang bicara Kakak kelas saya Gurunya sama Cuman Ini ke Mekah Dan tidak jadi wahabi Sedangkan Mungkin dalam artinya Dia ke Libya Belum ke Mekah Sudah jadi wahabi Saya 8 tahun Alhamdulillah Tidak terkontaminasi Malah terus Perang sama wahabi Perang pemikiran Sama Wahabi Enggak Terpengaruh Subhanallah Ya Ikhwan Dengan Kejadian itu Akhirnya dia berpikir Dan sekarang Kembali Alhamdulillah Dia mau Hadir maulid Mau Tahlilan Mau Karena kita Berperang Pemikiran Maksud saya Ya Ikhwan Menerangkan Atau menulis Macam demikian ini Misalnya Ustaz Alnov ini Misalnya Saya baru kenal Sekarang ya Tidak kenal Pribadinya bagaimana Saya tidak kenal Anggap saja Beliau bukan penulis Anggap saja Tapi Beliau itu bisa Menulis ulang Misalnya disini Tadi itu Anzon Walotorot Ditulis ulang Kemudian Sebar lewat Whatsapp yang belum miliki Dengan rujukan kitab Ini Kita ini Kita kan orang yang Selalu amanatun Nagel kan gitu ya Dari bulan-bulan Kita sebarkan Itu kan perjuangan Daripada kita Nggak ngapa-ngapain Diam saja Melihat Marahnya Wahbi-wahbi Di sekitar kita ini Kita diem aja Kan mending kita Berbuat sesuatu Ustaz Alnov Pinter ceramah Tapi Tidak punya bahan Berkaitan dengan Urusan Sunni Wahbi Kan ada buku-buku Ini saya tulis Sekarang Saya bicara Kulubitatin Dolalah Nanti Bukunya Kulubitatin Dolalah Pada pop berikutnya Setelah Membaca Menyampaikan Dengan bahasa beliau Kan bagus Di vlog saja Bikin vlog Sehingga Pejuang-pejuang kita Ini variatif Ada saya Dari Malang Ada Deketus Romli Dari Jember Ada Bu Yahya Dari Cerbon Ada Was Usantabtu Somad Dari Riau Kemudian Adik-adek kelasnya Juga membuat Yang sama Sehingga Masyarakat ini Menjadi tahu Artinya begini Suatu saat Seperti ibu-ibu Yang ada di sana Kebetulan Mendengarkan ceramah saya Yang isinya Tentang Apa sih Makna Maka Ibu-ibu ini Paham dari saya Tapi ibu-ibu yang sana Gak sempat Mendengar ceramah saya Dengar dari Ustaz Abdu Somad Ibu-ibu yang sana Dengar dari Bu Yahya Yang sana Dari Kemudian Yang sebelah sana Dari adik-adik kelas Itu kan akan rame Artinya Ilmu itu Menjadi tersampaikan Ketengah Masyarakat Ini yang kita Harapkan Baik ya Ikhwan Jadi Pasal pertama Sudah saya terangkan Ini sudah buku ya Pasal kedua Judulnya Kulubit Aten Nolala Kita Berperang Pemikiran Melawan suatu aliran Kebetulan yang ini Kita bicara wahabi ya Tadi Di beberapa tempat Saya bicara tentang Syiah khusus Dan juga Di beberapa tempat lagi Tentang liberalisme Sekarang ini Tentang wahabi Maka Kita harus Mengerti Apa sih Yang biasa Dipakai Orang wahabi Yang dibahas Antara lain Satu hadis Tentang masalah Bid'a Janganlah kalian Ini atau hati-hatilah Kalian terhadap Perkara-perkara Yang baru Sesungguhnya Yang baru itu Bid'a Itu bahasa Luwotan Setiap yang baru Namanya Bid'a Setiap yang Mengaji di Suatu komunitas Majestaklim Namanya Murid Kan begitu Ya Siapapun adanya Mulai dari Tukang sapu Sampai presiden Kalau hadir Di majestaklim Namanya Murid Kan gitu Ini secara umum Luwotan Ya Luwotan Setiap yang baru Istilahnya Bid'a Jadi sesuatu yang baru Itu namanya Bid'a Ini Luwotan Secara bahasa Sudah Terus ada Kaitannya Wakulla Bid'atin Bola Ini Kula yang disini Tidak bisa Diartikan Seperti yang pertama Dengan Lapad Kulu Artinya setiap Maka ulama Membatasi Wakulla Bid'atin Saya terjemahkan Dengan bahasa Arab Dan Indonesia Wakulla Dan Kula Bid'atin Adalah Bid'a Itu sesat Wakulla Dola Latin Vin Nar Dan setiap Yang sesat Itu pasti Dinra Pembahasan kita Kepada Lapad Kula Pada Kalimat yang kedua Ya Iyakum Omoh Dasatil Umur Fa'inna Kula Ini kula pertama Fa'inna Kula Muhdazatin Bid'a Ini yang pertama Fa'kulla Bid'atin Dolala Ini yang kedua Fa'kulla Dolalaten Vin Nar Ada berapa kula disitu Tiga Kita akan membahas Yang kedua Paham ya Kalau yang pertama Sepakat Bahwa setiap Yang baru Itu Diberi nama Bid'a Yang terakhir Setiap Yang sesat Itu pasti Masuk Raka Problem kita Adalah Memahami Tentang Kula Yang kedua Yang artinya Wakulla Bid'atin Dolala Apa arti Kula Bid'atin Dolala Apakah Kula Bid'atin Dolala Itu pasti Yang Sesat Pasti Yang Bid'a Itu sesat Sebagaimana Tuduan orang-orang Wahabi Terhadap Amalia Al-Isunawal Jama'ah Itu gak ada Hadisnya Sesat Bid'a Dan setiap Bid'a Beraka Apa itu Nah ini yang perlu kita gaji Disini saya tulis bahwa Sebenarnya kalimat Gulu Itu tidak semuanya Harus diartikan setiap Ya Karena Bahasa Arab Mengenal Seperti Tahta Ala Bimakna Tahta Kalau kita Ngerti bahasa Arab Ala artinya Di atas Tahta Artinya di Bawah Dalam satu hadis Diterangkan Mabayna Baiti Wamimbari Raudoton Minriadil Jannah Wamimbari Alal Haut Hadisnya Wamimbari Alal Haut Mabayna Baiti Wamimbari Kata Nabi Tempat diantar Rumahku Dan Mimbarku Di Masjid Nabawi Adalah Raudoton Minriadil Jannah Itu namanya Raudo Taman Minriadil Jannah Dari Taman Taman Surga Seperti kita Ini kan Taman Kemudian Kita termasuk Dari Taman Surga Lanjutannya Wamimbari Mimbarku Itu Kata Nabi Yang dimedih Alal Haut Kalau tekstual Diterjemahkan Dengan Kamus Maka Mengartikannya Dan Mimbarku Ini Ala Di Atas Haud Telaga Kauthar Telaga Kauthar Di mana Di surga Mungkin Orang Lebih muda Takribul Faham Bahwa Surga Itu Di atas Kan Begitu Sebut Aja Di langit Maka Kontradiksi Kalau Dikatakan Alal Haut Itu Diterjemahkan Di atas Telaga Kauthar Padahal Telaga Kauthar Di langit Di sana Misalnya Maka Dikatakan Dan Mimbarku Ini Di atas Langit Padahal Mimbarnya Ada di Bumi Kontradiksi Apakah Nabi Salah Bukan Itu Nabi Orang Araf Penggunaan Bahasa Araf Luas Sekali Nabi Tidak Salah Nabi Ini Bicara Seperti Kita Bicara Indonesia Tidak Salah Ini Faseh Nabi Maka Dikatakan Beliau Mengatakan Dalam Satu Sabdanya Aku Adalah Orang Paling Faseh Untuk Berbicara Buat Buat Itu Huruf Yang Paling Susah Paling Sulit Di dalam Bahasa Arab Dan Nabi Paling Faseh Berarti Nabi 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 Mimbari Alal Haud Problem Ternyata Menurut Para ulama Diteliti Dalam Bahasa Arab Bahwa Di dalam Bab ini Alal Bumakna Tahta Alal Bumakna Tahta Apa Itu Wah Mimbari Ta'ulahnya Tahtal Haud Mimbar Bu Itu Kalau Ada Tanggane Ke atas Maka Tepat Di atas Telaga Kauhtar Misalnya Misalnya Di atas Sana Itu Dalam Telaga Kauhtar Nabi Maka Mimbarnya Ini Persis Itu Dikatakan Membari Alal Haud Bumakna Tahtal Haud Berarti Kalimat Ala Tidak Mutlak Harus Terjemahkan Di atas Tapi Ala Juga Bisa Dipergunakan Makna Di bawah Demikian Juga Kulu Kula Kulu Itu Tidak Semua Harus Diatikan Setiap Tapi Boleh Juga Dimakna Bakdu Sebagian Ya Dalainya Apa Itu Cuman Karang-karangan Gita Baca Binter Ngomong Oh Tidak Kita Dalil Buka Al-Quran Hadis Dalil Makanya Saya Katakan Kita Bisa Berdalil Berdebat Dengan Mereka Dengan Ayat Cahat Al-Quran Atau Hadis Hadis Nabi Atau Dengan Bahasa Arab Yang Fauseh Kita Bisa Cuman Mereka Mau Terima Atau Tidak Ini Jadi Masalah Saya Katakan Allah Berfirman Wajalna Minal Ma'i Kula Syai'in Hayin Wajalna Kami Jadikan Kami Ciptakan Minal Ma'i Dari Air Gampangnya Dari Sepirma Kula Kula Syai'in Sesuatu Hayin Yang Hidup Ayat Ini Menerangkan Bahwa Allah Menciptakan Makhluk Hidup Dari Sepirma Realita Kalau Itu Manusia Benar Dari Sepirma Binatang Benar Dari Sepirma Jadi Semua Manusia Kecuali Nabi Adam Semua Manusia Yang Lahir Di Dunia Itu Semuanya Berasal Dari Sepirma Semua Bunatan Yang Hidup Di Dunia Ini Maka Berasal Dari Air Sepirma Maka Cocok Tapi Saya Tanya Jen Itu Makhluk Hidup Atau Bukan Hayin Makhluk Hidup Ya Sekarang Jen Diceptakan Dari Sepirma Atau Bukan Enggak Dari Apa Dari Api Malaikat Itu Makhluk Hidup Diciptakan Dari Apa Cahaya Jadi Cocok Tidak Kalau Wajah Al-Nam Al-Mai Kula Diartikan Semua Setiap Cocok Tidak Cocok Karena Jen Tidak Diciptakan Dari Sepirma Berarti Apa Ini Berarti Disini Kula Bimakna Ba' Bo Sebagian Wajah Al-Nam Nal-Mai Kula Syai In Hayin Ay Ba' Do Syai In Hayin Kami Jadikan Minal Ma' Dari Air Seberma Sebagian Makhluk Hidup Maka Ini Benar Siapa Sebagian Itu Manusia Apalagi Hewan Sebagian Lain Tidak Ada Yang Dari Kaya Ada Yang Dari Api Karena Itu Di Dalam Ayat Kur'an Merangkan Tadkala Iblis Diperintahkan Oleh Allah Untuk Sujud Pada Nabi Adam Dia Menolak Dengan Kesemunggannya Dengan Liberalnya Itu Dia Menolak Ya Allah Kau Ciptakan Aku Dari Neraka Kata Iblis Sedangkan Kau Ciptakan Ini Adam Ini Dari Tanah Liat Wah Ini Liberal Sekali Pemikirannya Dia Berpikir Berpikir Ini Masa Yang Kau Ciptakan Dari Api Suruh Sujud Menghormat Kepada Yang Ciptakan Dari Tanah Api Menjulang Sifatnya Kalau Kita Menyalakan Api Larinya Ke Atas Tapi Kalau Tanah Tidak Kita Lempar Ke Atas Dia Turun Ke Bawa Mana Yang Lebih Avdol Mulia Kata Iblis Pasti Yang Menjulang Tinggi Ibu Lebih Mulia Ini Akal Otak Liberalnya Iblis Sudah Ada Sejak Di Surga Dulu Penciptakan Nabi Adam Karena Iblis Mempunyai Jaringan Namanya Jaringan Iblis Ibral Itu Kalau Disingkat Namanya Jil Ini Jil Ini Balik Aja Kembali Lagi Pada Permasalahannya Wakul Lubit Atendolala Maka Menerjemahkan Wakul Lubit Atendolala Itu Bukan Setiap Tapi Sebagian Bet A Itu Sesat Jadi Kalau Dijepakan Begini Itu Namanya Iltifat Di dalam Bahasa Arab Namanya Iltifat Ini Saya terangkat Sikit Iltifat Contoh Saja Jadi Berhati-hatilah Kalian Terhadap Sesuatu Yang Baru Perkara Perkara Yang Baru Ini Definisi Sesungguhnya Setiap Yang Baru Itu Definisinya Namanya Bid'ah Tapi Wakul Labit Atendolala Dan Sebagian Bid'ah Itu Dolalah Sesat Kemudian Kembali Lagi Yaltavid Kembali Kepada Asalnya Wakul Labit Atendolala Setiap Yang Sesat Itu Denra Apa Itu Iltifat Iltifat Itu Dalam Bahasa Arab Berpindah Ada Mukhotob Kadang-kadang Orang Diajak Berbicara Berpindah Contohnya Di dalam Al-Quran Contohnya Di dalam Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Itu Dari awal Itu Kalau Diberi Dhamir Namanya Dhamir Buah Rojok Kepada Allah Bismillahirrohmanirrohim Apa Bismillah Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Itu Kan Buah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Lahu Itu Ya Kalau Dalam Bahasa Apa Namanya Domirnya Alhamdul Segala Puji Lillah Maksudnya Lahu Saya Mengatakan Domir Aja Disini Bicara Domir Lahu Kembali Kepada Siapa Allah Subhanahu Bata'ala Ya Kalau Dikatakan Huwa Alhamdulillah Ar-Rahmanirrohim Juga Sifat Ini Ada Domirnya Kembali Kepada Huwa Huwa Allah Huwa Rahman Huwa Rahim Kan Begitu Ar-Rahmanirrohim Maliki Yaumidin Sifat Huwa Dia Allah Itu adalah Maliki Yaumidin Raja Sekala Raja Itu Dia Sudah Ini Cerita Paham Ya Cerita Misalnya Saya cerita Kepada Ustaz Dia Ini Adalah Tuhan Yang Maha Esa Dia Ini Duga Adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Dia Adalah Pengasih Maha Penyayang Ini Kan Namanya Cerita Domirnya Domir Subhanallah Begitu Maliki Yaumidin Itu Terakhir Tiba-tiba Domirnya Il-tifat Ini Beralih Iyaka Nak Budua Iyaka Nasta'in Kepadamu Kepadamu Kami Menyembah Iyaka Budu Wah Iyaka Setain Kepadamu Kami Minta Pertolongan Tadi Wah Kok Disini Anta 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 Itu Namanya Il-tifat Di dalam Bahasa Arab Masalah Nggak Masalah Itu Memang Bahasa Arab Begitu Siak Siak Bahasa Arab Apa Siak Kalam Apa Susunan Bahasa Itu Memang Bukitu Bahasa Arab Mengenal Banyak Abalah Abalah Yang Indah Indah Sastra Sastra Itu Yang Luar Biasa Itu Yang Tidak Banyak Dipelajari Oleh Kita Apalagi Orang Indonesia Jarang Orang Arab Yang Sekarang Jadi Il-tifat Namanya Iyaka Nak Budua Iyaka Setain Terus Ihdi Nah Ihdi Itu Kan Perintah Minta Itu Juga Kepadamu Berilah kami Ya Allah Ihdi As-siratul Mustaqim Jalan yang lurus Jalan yang lurus Apa Garis lurus Jalan lurus Apa Garis lurus Jalan Dan Garis yang lurus Perkumpulan Saya Namanya Garis lurus Menggunakan Dalil Ihdina Suratul Mustaqim Suratul Lathina An'am Ta'alim Ini sifat Ya ini Sifat Saya tidak Bahas Itu Tapi Bahas Iyaka Kenapa Aku harus Ada Iyaka Namanya Iltifat Maka Di dalam Hadis Tadi Iyakum Muhdasatil Umur Fa'innakulla Muhdasatin Bid'a Fa'innakulla Bid'atin Balala Fa'innakulla Balatin Finar Itu ada Iltifat Yang paling Tengah Kulu Kulu yang kedua Namanya ada Iltifat Setelah Semua Jadi Dua Kula Artinya Setiap Tapi Iltifat Bagi yang Tengah Artinya Sebagian Begitu Kalau orang Memahaminya Baik Kita dialogue Dengan orang Orang-orang Wahabi Praktik Di lapangan Kita dialogue Kita tanya Wahai Pak Wahabi Kenapa Engkau Menuduk Kami Sebagai Pelaku Bid'ah Wahabi Menjawab Wahai Pak Suwaja Ya Karena Kalian Itu Banyak Yang Mengamalkan Mengamalkan Amalan-amalan Yang tidak Pernah Dicontohkan Oleh Nabi Padahal Namanya Ibadah Itu Harus Ada Contoh Dari Nabi Pernahkan Nabi Tahlilan Mengundang Tetangga Tetangganya Tidak Tidak Pernahkan Nabi Muhammad Itu Mengadakan Maulid Nabi Ya Ada Mahalul Kiyam Lagi Pernah Tidak Pake Ashraqol Badru Alain Ada Tidak 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 Berarti Yang kamu Lakukan Itu Pernah Dijalankan Oleh Nabi Tidak Kita Katakan Amalia Kami Secara Tekstual Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Nabi Tidak Pernah Tahlilan Undang Tetangga Tetangganya Betul Betul Terus Kenapa Ya Makanya Apa yang kamu Lakukan Itu Bid'ah Kita Terima Baik Tidak Memang Itu Bid'ah Karena Maulid Nabi Juga Bukan Di zaman Adanya Maulid Perayaan Seperti Yang Kita Lakukan Bukan Ada Di zaman Soab Ata Tidak Tapi Zaman Setelah Kita Terima Bid'ah Oke Tapi Pak Wahabi Kita Katakan Alhamdulillah Menurut Keyakinan Kami Bahwa Bid'ah Dibagi Menjadi Bu Pertama Bid'ah Dolalah Yang sesat Itu Seperti Apa Yaitu Suatu Amalan Yang Baru Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Agama Dan Bertentangan Dengan Syariat Maka 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 Namanya Bid'ah Yang Sesat Orang Hadir Dalam Ritual Agama Non Muslim Boleh Apu Tidak Boleh Tidak Boleh Haram Karena Dalam Ayat Ada Ayat Mengatakan Orang Orang Lain Agama Non Islam Itu Mengadakan Penyembahan Kepada Tuhan Tuhan Mereka Itu Kata Allah S.W.T Waqat Nazal Alikum Sungguh Kami Allah Telah Menurunkan Perintah Pada Kalian Ayat Ayat Pada Kalian Apa Itu Apabila Kalian Mendengarkan Ayat Ayat Allah Kebesaran Allah Ketuhan Allah Yuk Far Dikufuri Diingkari Orang Menyembah Berhala Itu Yakin Pada Allah Ya Tidak Mengkufuri Dan Mencacimaki Allah Disuruh Sojid Pada Allah Kok Sojid Pada Berhala Kan Kofur Kata Allah Sekali Kali Jangan Kalian Duduk Bersama Mereka Jadi Kalau Ada Orang Ritual Hong Wilaheng Saya Tahu Agamanya Apa Selain Islam Kita Dilarang Duduk Bersama Mereka Kalau Ada Orang Menyembah Tuhan Mereka Namanya Yesus Di gereja Mereka Maka Kita Tidak Boleh Duduk Bersama Mereka Kalau Ada Orang Di luar Islam Menyembah Siddhartha Gautama Kita Tidak Boleh Hadir Bersama Mereka Jangan Duduk Bersama Mereka Kalau Kalau Kalian Nekat Duduk Dengan Mereka In Nekum Siddhar Kalian Itu Persis Dengan Mereka Di dalam Kekufuran Di dalam Kemus Rikan In Allah Jamul Munafikin Wal Kafirin Sukunya Allah Akan Mengumpulkan Orang Orang Munafik Siapa Munafik Orang Berbaju Islam Tapi Hadir Ritual Non Muslim Wal Kafirin Dan Yang Kafir Sekalian Yang Non Muslim Tadi Itu Ya Fijahan Nama Jami Akla Raka Jahnam Secara Bersama Itu Larangan Kita Hadir Itu Kalau Dilakukan Namanya Bid Ah Dolah Lah Jadi Kalau Ada Sandri Mengusung Tumpeng Diberikan Ke Gereja Diterima Oleh Pendeta Pendeta Yang Disitu Ada Salibnya Ini Namanya Perilaku Bid Ah Dolah Lah Bid A Yang Sesat Walaupun Yang Melakukan Orang N.O Jelas Walaupun Direkomendasi Oleh Ketua PBNU Tetap Namanya Bid Ah Kita harus Jujur Tapi Ada Bid A Bid A Seperti Maulet Nabi Dulu Nabi Itu Melakukan Maulet Cuman Bedanya Nabi Bermawlet Itu Dengan Berpuasa Tetap Nabi Ditanya Tentang Kenapa Berpuasa Pada Hari Senin Beliau Menjawab Fihiyah Maulet Karena Dari Itu Aku Dilahirkan Maka Aku Sucut Sokor Dengan Cara Berpuasa Jadi Nabi Memperingati Maulet Dengan Cara Berpuasa Seminggu Sekali Tiap Hari Senin Kita Boleh Memperingati Maulet Nabi Tiap Hari Boleh Tapi Kalau Bulan Maulet Ini Langkah Lebih Hebatan Lagi Karena Memang Ada Sejarah Kan Begitu Maka Ini Kita Memperingati Maulet Nabi Asalkan Didak Mungkarot Namanya Bit A tetap Tapi Bit A nya Bit A hasa Jelas Itu orang Hapi Tidak Terima Enggak Pokoknya Setiap Dola Pasti Di neraka Namanya Anzun Walau Maklum Lah Anzun Walau Baik Pak Wapi Saya mau Tanya Anda Akan Ngatakan Bahwa Apapun Yang kami Kerjakan Yang kami Katakan Bit A Walaupun Hasana Engkau Ponis Bahwa Itu Adalah Sesat Kenapa Ya Engkau Mengatakan Bahwa Pembagian Bit A Dola Dan Hasana Itu Karya Ulama Bukan Dari Nabi Nggak Ada Nas Nabi Nggak Pernah Membagi Tentang Bit Apalagi Al-Quran Nggak Ada 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 Hadis Tidak Ada Berarti Gimana Berarti Memangnya Membagi Ulama Baik Pak Wabi Saya Tanya Sekarang Anda Mulai Tadi Saya Lihat Sekarang Ini Anda Melihat Video Yang Saya Ceramani Ada Live Kenapa Melihat Video Atau Melihat Streaming Itu Zaman Nabi Nggak Ada Zaman Nabi Berarti Anda Melakukan Bit Dan Apalagi Zaman Sekarang Setiap Orang Wabi Rata-rata Punya Handphone Banyak Handphone Ada Radio Ada TV Ada TV Radio 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 Saya Ikhlas Bicara Ini Ikhlas Ya Kenapa Wong Nabi Nggak Pernah Seperti Itu Mereka Kemudian Kata Orang Jawa Neles Orang Sini Neles 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 Ber 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 Ira Oh Gini Loh Bid Bid A Itu Yang Haram Yaitu Bid A Yang Dilakukan Di Dalam Dunia Keagamaan Dalam bahasa namanya Bid'a binia itu gak boleh Mekar gak boleh Harus sesuai dengan contoh Nabi Tapi kalau Bid'a Seperti adanya sotingan Adanya Handphone, ada kendaraan Gak apa-apa, itu namanya Bid'a duniawiah Kata mereka Bid'a yang Terkait dengan keduniaannya Harus kita tanya Pak Wahabi, Anda itu kan selalu Saja mengatakan, pokoknya sesuatu Harus ada danil Al-Quran Dan hadis Projok kepada Al-Quran dan hadis Tolong dong carikan saya Satu ayat dan satu hadis Bahwa Allah pernah membagi Bid'a Menjadi dua, Bid'a duniawiah Misalnya ada ayat Ya iwaladina amanu Innal Bid'ata tangkos Tangkos singulah gismayen Bid'atun duniawiah Bid'atun uhruwiah misalnya Bid'atun duniawiah Ada gak ayat seperti itu Pak Wahabi? Bisa jawab gak mereka? Gak ada ayatnya Atau hadis Hadis Soheh Ada gak hadis Soheh mengatakan begitu? Gak ada Sudahlah hadisnya Hadis Hasan saja turun Berajat Gak ada Hadis 2F dari imam-imam terdahulu Gak ada Yang ada Hadisun rawahul wahabi Hadis diwatkan oleh wahabi Membagi menjadi dua Berarti ini carangan wahabi Kalau kita yang membagi Kita di Bid'a Bid'a Kan masuk neraka Tapi mereka seenaknya sendiri Membagi Bid'a menjadi dua Itulah sebenarnya fenomena yang terjadi Saat ini Nah ini saya tulis Saya kupas di langbap Dengan komentar-komentarnya Mudah-mudahan yang tertarik Nanti bisa membacanya Kalau belum ada bukunya Pinjemlah Terus saya akan Loncat Ini sudah berapa ini Kurang berapa berarti Baik itu ada halaman 115 Yang punya bukunya dibuka Halaman 115 Saya beri jodol Nyekar bunga di kuburan Ini tadi pakein bertanya 115 115 Sebentar dulu Saya lihatnya 115 Baik nyekar bunga di kuburan Kalau kita datang ke kuburan Sebagian dari kita itu Ada yang datang Cuma datang Kemudian berdoa Kemudian selesai Tapi sebagian dari kita Kalau datang ke kuburan itu Dengan membawa Bunga sekar Betul? Nyekar bunga Maka dituduh oleh orang-orang wabi Itu loh Amalannya orang Hindu dan Buddha Kok kalian ikut-ikut Betul? Kita sering mendengar itu kan Di Youtube-Youtube Atau di apa? Internetnya Dituduh oleh pelaku Mengikuti orang-orang Hindu dan Buddha Padahal ini Dalilnya itu ada Ada beberapa versi Riwayat hadis Tapi saya ambil satu saja Bunuh Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu saat Keluar dari kota Madinah Ya Ikhwan Yang namanya Madinah Yang namanya kota Madinah Di zaman Nabi itu kecil Belum meluas Sehingga para sahabat Itu kadang-kadang diantara mereka Untuk menghormati kota Madinah Mereka kalau buang hajat Kasarannya kecing lah Itu keluar dari kota Madinah Kita bisa membayangkan Mungkin kota Madinah Barangkali ya Kalau gedung itu ka'bahnya Barangkali gitu ya Gedung ka'bahnya Maka ya seputar ini Alun-alun saja Itu fokus namanya kota Madinah Yang dulunya sebelum Madinah Namanya Yathrib Kemudian di Roba menjadi Madinah Darut Taibah Sebelumnya Yathrib Itu kota kecil Kalau itu ka'bahnya Eh maaf Kalau itu pusat Madinahnya Masjid Nabawi Maka sekeliling ini saja Sehingga orang-orang Sahabat-sahabat ini Kalau mau buang air Mau berak dan kecing Mereka menjauh dari Masjid Nabawi Karena disitu ada rumah Nabi Kediaman Nabi Dan ada masjid Mereka jauh ke sana Keluar Itu begitu Dan Nabi pun melakukan hal yang hampir sama Sehingga seringkali Nabi Kelihatan berjalan Kalau ditanya Misalnya Misalnya ditanya Nabi mau kemana Nggak aku mau buang Hajat Kadang-kadang begitu Sampailah Nabi Muhammad itu jalan Kemudian ketemu Salah seorang sahabat Mengikuti sahabat ini Jadi Nabi itu Kalau pergi kemana-mana Jarang sendirian Ada didampingi oleh Satu, dua, tiga orang sahabat Ya Seperti saya juga sekarang gitu ya Sunnah Saya pergi kemana-mana Itu bawa satu Santri, dua Sunnah Memang begitu Nah Di suatu saat Itu ada beberapa hadis Yang menurut para ulama Ada beberapa kejadian Cuman saya cerita satu Begitu Nabi Muhammad itu Mau buang hajat Maka Nabi Muhammad minta Pelapa kurma Di sana kan kurma Tolong ambilkan pelapa kurma Itu juga beberapa ruayat Ada yang satu pelapa Dibagi dua Ada yang dua pelapa Ada beberapa ruayat Karena kejadiannya beberapa kali Tinggal cerita Nabi Muhammad minta Diambilkan pelapa kurma Untuk apa Nabi Muhammad itu Kalau buang air kecil Maaf ya Ini kan tanah lapang Kalau tanah lapang Kalau saya menghadap sana Memang di belakang Tidak kelihatan Tidak kelihatan Kasarannya Mohon maaf Tidak kelihatan kemaluan saya Tapi yang di depan kan kelihatan Kalau ada orang lewat kan Berarti saya tidak menutup Kemaluan atau aurot Betul kan Padahal yang ada di sana Tidak harus manusia Ada malaikat Ada jin Betul Maka disunahkan Untuk meletakkan sesuatu Agar kemaluan ini Tidak kelihatan Makhluk dari depan Walaupun kita tidak melihat Kasat mata begini Tetap disunahkan Misalnya Ini Apa ini Speaker ini kan Ditutupi segini Sudah cukup Kalau di tanah lapang Itu sunahnya begini Maka Nabi minta Ambilkan pelepah kurna Untuk menutupi Tak kalah beliau Buang air di jin Agar Aurotnya tidak kelihatan Dari depan Mungkin malaikat Mungkin jin Mungkin juga ada orang lewat Faham ya Selesalah Dilakukan oleh para sahabat Diambilkan pelepah kurma Kemudian Nabi Muhammad Selesai Kembali mau ke kota Medina Pulang Kembali pulang Ternyata beliau melihat Ada kuburan Ada dua kuburan Ya Dua kuburan Kemudian Nabi mengatakan Pada sahabatnya Tolong ambilkan pelepah kurma Tadi Ada dua riwayat Ada mengatakan Di belah dua Ya ada Saya ambil di belah dua aja Ya Ada yang dua Pelapah kurma Ambilkan itu Pelapah kurma Setelah di belah dua Kemudian Nabi menancapkan Misalnya ini ya Ini pelapah kurma yang satu Saya gambarkan Ini Mayat kuburan Yang satu oleh Nabi Bekas Tutup Aurat tadi itu Ditancapkan Di kuburan yang satu Ini warnanya kuning ya Ditancapkan Yang satunya Saya sebut aja Warna coklat Sisanya Ditancapkan Di kuburan yang satunya Jadi ada dua kuburan Yang ditancapkan Apa? Ditancapi Pelepah kurma Sobat bertanya Kenapa ya Rasulullah Kok menancapkan Kalau zaman Anak sekarang Kalau tanya Kalau bahasa sekarang Ngapain sih kok Ditancapkan gitu-gitu Kan gitu kan ya Bahasa sekarang Dijawab gini Ya Aku Nabi Seorang Nabi Diberi Kemampuan lebih Bisa melihat Keadaan Siapa orang Di dalam kuburan ini Ternyata Dua orang Dalam kuburan ini Sedang disiksa Atas dosa-dosanya Aku kasihan Ini terjemahan saya ya Bukan lafdu hadis ya Bukan teksnya hadis Tapi tekstualnya ya Untuk memudahkan Namanya cerita ya Aku melihat Dua-duaan orang ini Disiksa Maka aku ingin Memberi syafaat Kepada keduanya Caranya Memberi syafaat itu Aku tancapkan Pelepakurma yang Masih Hijau segar Agar Selagi Pelepakurma ini Masih segar Maka Kedua Mayat yang Sedang disiksa Atas dosa-dosanya itu Diringankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya apa Pelepakurma ini Selagi Masih Segar Namanya Masih hidup Tapi kalau sudah Apa Mengering Namanya Mati Loh Makhluk hidup itu kan Usab Bihulahu Mafisamawati Wama Fil'ad Bertasbeh Mendapatkan Rohmat dari Tasbehnya Pelepakurma yang Masih hidup Diharapkan Mayat ini Mendapatkan Keringanan Kalau doa Nabi Pasti dikabul Dan prediksi Nabi Pasti benar Ya Rikas cerita Tambah Ini yang lain Tapi tetap Mereka mengatakan Kenapa kok Disiksa gitu ya Rasulullah Kata Nabi Balak Ya disiksa Bukan Karena suatu Amalan besar Bukan Mencuri korupsi Satu triliun Nah itu Amalan besar Besar ya Jangankan Satu triliun Seratus juta aja Bisa dipenjara Kalau saya ketua KPKnya Ya Kalau saya ketua KPK Penjara semuanya Itu keruter-keruter Mau siapa saja Penjara Itu kalau saya ketua KPKnya Sekarang kan bukan Saya ikut-ikut Baik Ini bukan itu Bukannya besar-besar Pertama Karena Yang satu ini Kalau Kencing Sukanya Apa ya Menyiprat Kemana-mana Kata orang jatuh Nyiprat Apa ya Memercik Kemana-mana ini Ini disiksa Gara-gara dia Kencing Kencingnya itu Air kencingnya Memercik Kemana-mana Saya pribadi Taksuran saya Ini wanita Katanya Wal-akhor Ini yang Yang satu ini Senangnya itu Namimah Namimah itu Menggunjing Ya orang laki-laki Banyak menggunjing Tapi lebih banyak Wanitanya Betul Betul Bu Orang wanita itu Kalau dalam satu Perkumpulan Itu Misalnya pengajian Kita mengaji burda Mengaji burdanya Setengah jam Lassbot Setengah jam Terus ada perkumpulan Satu jam Itu yang satu jam Untuk gunjing Ya Ya begitulah wanita Wanita itu begitu Betul Bu Betul Kalau di Jawa Banyak disini Gimana Ada gak Oh disini Gak ada Kalau disini Ya Ada saya Saya absen Nanti Jadi Kebiasaan Namimah itu Ternyata membawa Orang masuk Dikuburan Disiksa Karena bukan Urusan besar Dosanya bukan Busa besar Maka Nabi Ingin meringankan Dosa mereka Dengan cara Menacapkan Dahan gurma Namanya Aljerid Atau jeridah Dahan gurma Sudah Selesai Maka Alhamdulillah Pembawa-pembawa Islam Masuk di wilayah Nusantara Ya Wilayah Melayu Indonesia Malaysia Brune Itu para Wali Songo Dan kawan-kawannya Tentu Sebanyak ya Selain Wali Songo Melihat Begitu Masuk di Indonesia Kemudian Ada yang meninggal Dunia Mereka Mau cari Pelepakur Ma Gak ketemu Cari Pelepakur Ma Gak ketemu Kepingin Sunnah Nabi Mereka Berpikir Beristihat Kenapa ya Kok Nabi Pakai Pelepakur Ma Masalahnya Bukan Pelepakur Ma Tapi Nabi Mengatakan Selagi Pelepakur Ma Ini Masih Basah Berarti Mayat Ini Akan Diampuni Oleh Allah Berpikirlah Pikir gini Di Indonesia Di Indonesia Luar biasa Ada daun Daunan Yang hijau Gak ada Baunya Jalan lagi Setelah Ketemu Pohon Melati Bunga Melati Harum Baunya Seneng Saya Ketemu Mawar Harum Baunya Ketemu Semboca Harum Baunya Akhirnya Berpikir Daripada Cari Rumput Apa Atau Tanaman Yang hijau Gak ada Baunya Sama-sama Daun Sama-sama Bunga Ya Maka Digumpul Kerja Yang Wangi-wangi Sudah Akhirnya Itu Ditebarkan Di atas Kuburan Mengikuti Nabi Berda'wah Nabi Berdoa Dengan Dahan Apa ini Korma Andai kata Nabi Itu hidup Di Indonesia Tidak ada Korma Kira-kira Ya Tidak harus Korma Bisa saja Pohon-pohonan Tapi Nabi Kan senang Yang indah Indah Yang bersih Yang harum Harum Maka Kemungkinan Bisa Bisa Sepakat Dengan Para Da'i-da'i Di Indonesia Sama-sama Da'ulu Kala Mengambil Daun-daun Yang harum Untuk Diletakkan Di Dekat Kuburan Di Makam Kuburan Maka Itulah Dalil Nyekar Di Makam Pekuburan Kan Gitu Aja Sebenarnya Oh Gak Bisa Gak Bisa Gimana Sih Pokoknya Harus Sama Dengan Nabi Ya Sudah Gini Aja He Wahbi Kalau Kamu Nyekar Kamu Budi Kemekar Dulu Ambil Kesini Ongkosnya Mahalo Kamu Harus Umroh Kamu Harus Haji Susah Belum Lagi Bawa Pelepah Ini Kalau Masuk Pesawat Susah Enggak Pesawat Eh Alusina Wajamah Tidak Sekaku Itu Sama Saja Kita Katakan Gini Wahbi Kamu Apa-apa Harus Sama Dengan Rasulullah Kamu Aja Pakaian Berbeda Kamu Mengatakan Cingkran Cingkran Dengan Celana Cingkran Sunnah Nabi Saya Tanya Ada Tidak Hadis Hohem Mengatakan Nabi Bercelana Pantalon Yang Cingkran Tidak Tidak Betul Nabi Tumpul Gamis Dengan Gamis Bukan Dengan Pantalon Pantalon Itu Cerana Sarawil Sirwal Pantalon Justru Dulu Kakek-kakek Kita Hey Hadirin Dan Hadirot Kakek-kakek Kita Yang berjuang Melawan Belanda Itu Pernah Mengharumkan Celana Pantalon Mau Cingkran Nggak Cingkran Celana Pantalon Itu Adalah Tradisinya Belanda Kafir Masa Sekarang Dicingkrankan Sudah Jadi Sunnah Betul Ya Alhamdulillah Ketemu Kami-kami Yang masih Toleran Kita Ini Nggak Papalah Kamu Mengatakan Sunnah Boleh Walaupun Celana Cingkran Di zaman Nabi Nggak Ada Itu Betamu Tapi Nggak Papalah Kita Nggak Usah Musuhan Yang Gitu Gitu Ya Cuman Ini Kenapa Kamu Hei Wahabi Kami Mengikuti Nabi Untuk Nyekar Bunga Cuman Nabi Nyekarnya Dengan Kurma Disini Nggak Ada Dhan Kurma Adanya Bunga Bungan Kami Pilih Bunga Bungan Kalau Penyekar Dengan Kayu Boleh Boleh Nggak Apa Apa Dengan Rumpet Boleh Nggak Apa Tapi Kami Lebih seneng Yang Harum Harum Enak 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 Yang Harum Ata Busuk Busuk Nggak Ya Busuk Nggak Kan Apakah Jadi Kita Suka Yang Harum Harum Nggak Busuk Kalau Ibu Bele Bu Kartini Saja Ya Saya Tanya Bu Ibu Kartini Siapa Nama Aslinya Siapa Bu Tahu Nggak Yang Kita Nyanyikan Ibu Kita Kartini Namanya Siapa Si Bu Namanya Harum Iya Nama Aslinya Harum Coba Kalau Nggak Pernah Ibu Kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia Harum Namanya Ini kan Harum Kan Siapa Namanya Kita Suka Yang Harum Harum Daripada Yang Busuk Busuk Setuju Setuju Baik Nyekar Bunya Di Kuburan Ternyata Alhamdulillah Kita Ini Sudah Mengamalkan Sunnah Ya Ternyata Hampir Semua Amalia Al-Sunnah Wal-Jamaah Kalau Rajin Mencarinya Dapat 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 Dalilnya Hanya Kita Ini kan Baru Sekarang Sadar Perlu Dalil Kalau Orang tua Kita Ini Luar Biasa Mereka Ini Mengajarkan Akhlak Adop Sopan Santun Itu Di atas Dalil Kenapa Karena Orang Yang Beradab Sopan Santun Lebih Diterima Masyarakat Daripada Yang Pinter Dalil Tapi Kurang Ajar Betul Betul Itu Itu Ajaran Ulama-ulama Kita Zaman Dahulu Kala Banyak Kalau 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 Mencari Amalan 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 Ahusun Awal Jamaah Yang Kayaknya Tidak Ada Dalilnya Hakikannya Ada Dalilnya Semalam Saya Terangkan Tadi Pagi Saya Tetap Akan Menyampaikan Mungkin Komunitasnya Berbeda Sedikit Bapak Bapak Dan Ibu Dulu Kita Ini Kalau Sudah Menjelang Mahrib Kata Kata Orang Jawa Sudah Sorup Sorup Itu Menjelang Mahrib Itu Mega Merah Itu Kalau Kita Keluar Didekat Pintu Maka Dilarang Eh Jangan Keluar Pintu Sudah Mahrib Sudah Sorup Katanya Orang Jawa Menjelang Mahrib Nanti Kamu Diculik Wwe Gombel Wwe Gombel Itu Satu Jenis Hantu Bangsa Indonesia Kalau Hantu Di Jepang Hantu Di Cina Vampir Yang Loncat Kalau Hantu Di Amerika Macem Macem Kalau Hantu Di Indonesia Ada Podong Jadi Hantu Tergantung Dari Lokasinya Bentuknya Apa Sekarang Lagi Ketrend Namanya Mbak Kunti Hantu Namanya Mbak Kunti Tahu Mbak Kunti Kunti Lanak Maksudnya Baik Kata orang dulu Kalau kita ini keluar Rumah Dekat Maghrib Itu Katakan Jangan keluar rumah Saat-saat Waktu Maghrib Nanti Kamu Diculik oleh Kunti Lanak Atau Atau Wwe Gombel Kasarnya Diculik Hantu Kan Begitu Betul Ya Ibu Pasti Ingat Ya Ada Di Rio Kayak Gitu Ada Kalau tempat Saya Pasti Ada Saya Dulu Dilarang Sama Ibu Saya Kakek Saya Melarang Begitu Itu Sebenarnya Ada Dalil Ada Kalau Mau Nyari Ada Apa Itu Dalil Dalam Riwat Hatis Terangkan Bahwa Kita Ini Pertama Haram Sholat Sunnah Ba'dal Asr Haram Ya Ini Vike Kenapa Kok Haram Agar Tidak Tasbih Dengan Penyembahan Bangsa Jenkafir Kepada Matahari Yang Sedang Tenggelam Sampai Sempurna Tenggelamnya Baru Boleh Sholat Proses Itu Disembah Oleh Bangsa Setan Ya Bangsa Saya Setan Maka Kita Dilarang Sholat Sholat Dilarang Kenapa Bahwa Di saat Seperti Itu Maka Yastame'on Itu Bangsa Jen Yang kafir-kafir Yastame'on Fiturukot Kumpul Mereka Di jalan-jalan Ya Apa Ya Buduna Asyams Mereka Menyembah Matahari Tadkala Matahari Itu Tenggelam Itu Pekerjaan Setan-setan Kafir Kita Ini Dulu Diajari Hadis Yang Lain Siapa Orang Yang Menyerupai Suatu Kaum Maka Dia Termasuk Dari Kelompok Kaum Tersebut Kalau Ada Bangsa Setan-setan Sedang Menyembah Matahari Di jalan-jalan Itu Kapan Waktunya Menjelang Mahrib Maka Kita Kalau Ikut Nimrung Nongkrong Berarti Kita Ini Bersekutu Dengan Setan Maka Dilarang Kita Orang Tua Cuma Waktu Itu Gak Ada Dalilnya Gak Dikasih Dalil Yang Paham Ulama-ulamanya Kalau Masyarakat Yang penting Anak Saya Selamat Gitu Ini Kalau Dicari Satu Persatu Ketemu Ajaran Apa Ajaran Ulama-ulama Kita Ini Luar Biasa Itu Juga Termasuk Gitu Kita Mau Pelajari Apa Mau Tawasul Ada Doa Tawasul Ada Melihat Tawasul Ada Semua Amalan Insyaallah Ada Dalilnya Hanya Sudah Ditemukan Atau Belum Ini Problemnya Kalau Misalnya Saya Ditanya Pak Ustadz Ini Ada Masalah Gini Apakah Ada Dalilnya Saya Katakan Saya Belum Pernah Lihat Dalilnya Loh Katanya Ustadz Pasti Ada Gini Kitab Saya Terbatas Kitab Saya Terbatas Kemampuan Saya Terbatas Padahal Kitab Ini Banyak Sebut Misalnya Kitab Fatul Bari Syarab Bukhari Itu Kalau Dikumpulkan Berapa Fatul Bari Kira-kira Setengah Meter Sudah Yang Hatam Fatul Bari Paling Nogil Sedikit Sedikit Itu Kalau Mau Baca Paling Nogil Karena Ada Medsos Siapa Yang sudah Baca Fatul Bari Apakah Disitu Tidak Ada Dalilnya Ini Kan Perlu Itu Baru Fatul Bari Kitab Majmuh Misalnya Berapa Kita Belum Pernah Membacanya Maka Kadang-kadang Kita Katakan Tidak Ada Dalilnya Itu Karena Kemalasan Kita Tidak 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 Sekian Banyak Itu Insya Allah Ada Amalia Amalia Yang Diajarkan Para Ulama Insya Allah Ketemu Dalil Cuman Memang Tidak Secara Tekstual Persis Dengan Lafatnya Seperti Nyekar Bunga Di Kuburan Ternyata Aslinya Adalah Nyekar Dahan Korma Di Kuburan Ya Kata kita Ini Perbedaan Sak Serif Ada Benang Merah Yang Tipis Yang Satu Dahan Ranting Dahan Plepakurma Yang Satu Bunga Karena Alasannya Mudah Dicari Di Indonesia Atau Di Wilayah Nusan Tara Jelas Masih ada Waktu lagi Atau bagaimana Diskusi Baik ya Ikhwan Ada tiga Pasal Yang saya Sampaikan Dalam kajian Pagi hari ini Membeda Buku Dialog Sunni Dan Wahabi Seputar Amalia Al-Husnawal Jama'a Yang Saya tulis Sendiri Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mudah-mudahan Membawa berkah Dan insyaallah Kalau dibaca Dengan Dialognya Juga Akan Lebih menarik Tapi Waktu yang Tidak Memungkinkan Saya Mengucapkan Ribuan Terima kasih Atas Perhatiannya Dan juga Dengan Bapak-bapak Ibu Membaca Berarti Saya juga Mendapatkan Barokat Dan Pahalanya Akan Begitu Yang Saya Harapkan Mungkin Ada Kata-kata Yang Kurang Tepat Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Adama Akululakum Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ahibba Ifillah Karena Terbatasan Di sini Mik Tidak Banyak Sehingga Yang Pertanya Silahkan Langsung Pertanya Nanti Langsung Dia Tanggapi Bagusnya Satu Pertanyaan Langsung Ditanggapi Nanti Satu Orang Pertanya Langsung Kita Anggapi Nanti Baru Penanya Selanjutnya Silahkan Bagi Yang Pertanya Di Belakang Yang Perempuan Sampai Suaranya Enggak Atau Kertas Biar Mudah Gajar Yang Di Depan Mungkin Suaranya Enggak Keras Yang Laki-laki Silahkan Kalau Bertanya Oke Ustaz Yusuf Menacapkan Dahan Kurma Di Kuburan Jawabnya Pertanyaannya Begini Itu yang Menacapkan Dan kan Nabi Muhammad Saja Terhadap Apa Satu Kasus Berisiwa Dan para Sahabat Kibar Seperti Sena Abu Bakar Sena Umar Tidak Melakukannya Maka saya katakan Apakah mereka Tahu persis Bahwa Sena Umar Tidak Melakukannya Dari mana Dalilnya Itu kan Karena Kekurangan Bacaan Mereka Saja Seperti Kita Kurang Baca Apakah Sudah Hadis Sudah Dikaji Syarahnya Kalau Ada Kitab Bukhori Apakah Fatul Baru Sudah Dibaca Semua Sahih Muslim Dengan Syarah Muslim Apakah Sudah Dibaca Semua Satu Kedua Apakah Kalau Sahabat Nabi Tidak Melakukan Itu Bersih Haram Apa Berani Mengharamkan Sesuatu Yang Tidak Diharamkan Uli Syarah Padahal Itu kan Sunnah Saja Ini Sunnah Amalan Sunnah Itibak Bin Nabi Sunnah Bahkan Jangankan Gitu Di dalam Ayat Yang Sering Kita Baca Apa Nanti Saya Kalau Agak Lupa Ada Hafid Disini Diingat Ayatnya Gimana Andai Andai Kata Andai Kata Rasulullah Itu Dulu Berkacamata Andai Kata Andai Kata Maka Saya Berkacamata Ini Sunnah Padahal Gak Tau Urusannya Kacamata Dengan Ibadah Kan Gitu Karena Rasulullah Paham Loh Ini Amalia Loh Rasulullah Menajahkan Dahan Bukan Sekedar Kacamata Bukan Bersisir Bersisir Cara Nabi Bersisir Kan Ada Cara Nabi Bersisir Dari Kanan Dulu Dari Ini Dari Ini Cara Nabi Mandi Mandi Itu kan Bukan Syariat Artinya Seperti Halal Haram Kan Tidak Tapi Kebiasaan Nabi Secara Manusiawi Itulah Kalau diikuti Menjadi Sunnah Kenapa Yang tancap Daan Kok Dikatakan Di baru Sahabat Tidak Mengamalkan Berarti Haram Gitu Sempit Saya Gak suka Bahlul Itu Saya gak suka Walaupun mereka Bahlul Saya gak Suka Jelas ya Jadi Jadi Bukan Ada Alasan Contoh Begini Ringkas Kebetulan Ini Kebetulan Saya Pergi Ke Sini Bawa Murid Tidak Sampai Mengaku Katanya Cinta Sama Saya Misalnya Mestinya Bagaimana Kalau Sampai Cinta Sama Saya Ikuti Semua Apa Yang saya Lakukan Berarti Sampai Besok Belilah Cuba Warna Apa Ini Coklat Belilah Sorban Yang ada Merah Dengan Putihnya Carilah Sarban Putih Carilah Pekin Demikian Carilah Kacamata Maka Sampai Berpakaian Seperti Saya Kan Gitu Kan Ya Sampai Ditanya Ngapain Gitu Saya Cinta Sampai Lutfi Kenapa Saya Kepingin Persis Foto Persis Seperti Beliau Itu kan Kita Menerima Tiba Tiba Ada Ustaz Alnob Mengatakan Kenapa Itu Muridnya Kok Gak Sama Apa Urusannya Murid Dengan Perlakunya Kalau Murid ini Mengikut Seperti Saya Ya Bagus Kan Itu Kalau Tidak Kebetulan Sampai Yang Kepingin Seperti Saya Kalau Saya Ada Masya Allah Kembaran Saya Ini Saya Langkul Sampai Kan Begitu Jadi Kalau Kita Ketemu Nabi Kita Berusaha Melakukan Yang Dilakukan Oleh Nabi Walaupun Misalnya Para Sobat Melakukannya Misalnya Itu Karena Kebodohan Kita Enggak Ngerti Apakah Melakukan Atau Misalnya Kenapa Itu Bawa Bawa Bunga Gini Loh Ya Rasulullah Saya Kepingin Ikuti Engkau Yang Nangcap Dahan Tapi Disini Di Indonesia Nanam Korma Itu Enggak Tumbo Kok Cari Dahan Enggak Ada Bunga Kira Kira Masya Allah Jadi Kamu Mengikuti Aku Sampai Begitu Kira Kira Nabi Marah Masya Allah Jauh Jauh Katanya Tadi Ceramanya Akhina Adik Kita Labim Orang Jauh Mencintai Nabi Yang Tidak Pernah Melihat Tapi Mempelajari Ingin Sama Persis Seperti Nabi Nabi Rindu Rindu Kepada Kita Jadi Nabi Itu Rindu Kepada Alusunawal Jawa Loh Kalau Ada Orang Marah Kepada Amal Alusunawal Jawa Yang Ingin Mengikuti Nabi Walaupun Tidak Persis Karena Bahannya Tidak Ada Dikatakan Ngapain Itu Akan Dimurkai Nabi Eh Biarin Itu Pencintaku Itu Kan Begitu Maka Ada Orang Ditanya Apa Dalil Maulid Nabi Apakah Ada Al-Quran Dan Hadis Saya Membaca Maulid Nabi Tidak Perlu Maka Dalil Al-Quran Dan Hadis Bukan Berarti Anti Tidak Saya Baca Maulid Nabi Karena Cinta Saya Kepingin Dekat Dengan Nabi Saya Pernah Dengar Kiyamah Akhtarum Aliyah Sholadan Sesukupnya Keladi Hari Kiyamah Itu Yang Orang Paling Dekat Denganku Adalah Orang Yang Paling Banyak Baca Sholawat Terserah Saya Mau tiduran Baca Sholawat Berdiri Baca Sholawat Ada Majlis Baca Sholawat Saya Ikut Kenapa Saya Cinta Saya Saya Tau Mau Dikatakan Kaper Mau Dikatakan Sesat Saya Tau Yang Penting Saya Cinta Nabi Kira-kira Nabi Seneng Nggak Itu Dalil Gita Tiba Nabi Cuman Tiba Tekstual Atau Kontekstual Itu Aja Kalau Kaku-kaku Seperti Wabi Tapi Mereka Melanggar Sendiri Mereka Pakai Jalan Pantolon Katanya Ngikuti Nabi Padahal Nabi Nggak Pernah Pakai Jalan Apa Walaupun Dicingkrang Cingkrangkan Gitu Ya Jelas Baik Ini Apakah Wahabi Bermadzab Ustadz Wahabi Bermadzab Muhammad Ben Abdul Wahab Mengikuti Madzab Sheikh Namanya Muhammad Ben Abdul Wahab Karena Itu Dipanggil Wahabi Apakah Mereka Bermadzab Hanafi Nggak Juga Karena Imam Hanafi Itu Secara Mutrat Sama Dengan Ahlus Nawal Jamaah Secara Akhidah Beliau Bukan Imam Yang Mujassim Mujassim Itu Orang Yang Menisbatkan Mujassim Kepada Allah Imam Hanafi Bukan Begitu Imam Maliki Tidak Juga Nggak Sama Dengan Wahabi Karena Imam Maliki Juga Bukan Kelompok Mujassimah Apakah Mengikuti Madzab Shafi Karena Mereka Membaca Al-Om Ya Mungkin Membaca Tapi Ya Paling Tidak Jodohnya Mungkin Tobak Mana Apakah Full Begitu Ya Enggak Apakah Ada orang Hatam Al-Om Itu Seluruhnya Oh Besar Kitab Itu Ya Enggak Juga Imam Shafi Bukan Mujassimah Apa Mujassimah Menisbatkan Jisim Kepada Allah Apakah Mengikuti Imam Ahmad Ben Hambal Hambali Enggak Juga Imam Ahmad Ben Hambal Bukan Kelompok Mujassimah Apa Mujassimah Menisbatkan Jisim Kepada Allah Artinya Kalau Imam Imam Empat Itu Ditanya Aina Allah Dimana Allah Maka Dijawab Ini Mempertanyakannya Saja Bidah Itu Akidah Al-Sunawal Jamaah Ya Maka Kalau Tanya Terus Bagaimana Maka Dijawab Oleh Empat Madhab Itu Allahu Mujudun Bila Makan Allah Itu Ada Tanpa Tempat Sedangkan Wahabi Ini Mengatakan Allah Sekarang Sedang Duduk Di Langit Jadi Beda Apakah Bermat Tidak Juga Siapa Yang Meyakini Bahwa Allah Itu Duduk Di Langit Pertama Adalah Ibnu Taimiyah Dilanjut Lanjut 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 Sampai Kepada Muhammad Bin Abdul Wahab Lanjut 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 Sekarang Ada Wahabi Wahabi Itu Apakah Wahabi Itu Sesat Ya Sesat Lah Lawang Orang Bener Mengamalkan Al-Quran Hadis Ditodok Neraka Masa Seluruh Dunianya Mayoritas Yang Nabi Mengatakan Alaikum Bisawadil Adom Taklah Kalian Berpegang Teguh Dengan Kelompok Mayoritas Yang Kelompok Mayoritas Di Dunia Ini Adalah Seperti Kita Kita Ya Ali Maulid Kemarin Itu kan Bulan Maulid 12 Awal Kita Melihat Beberapa Video Dari Beberapa Negara Apa Namanya Selebrasi Selebrasi Maulid Nabi Kan Gitu Kan Wah Di Masa Mereka Sesat Semuanya Logika Dari Mana Logika Jongkok Namanya Logika Jongkok Ala Habi Kan Gitu Jadi Apakah Mereka Sesat Ya Pasti Sesat Karena Mereka Melanggar Kaedah Mereka Sendiri Mereka Bikin Aturan Tapi Mereka Melanggarnya Sendiri Kata Mereka Kami Hanya Pakai Al-Quran Dan Hadis Begitu Celanakin Keranaan Dada Quran Dan Hadis Diterobos Saja Berarti Sesat Mereka Banyak Sesatan Wahabi Yang Lainnya Baik Mengapa Wahabi Yakin Yang Paling Benar Ya Begitulah Kelompok Minoritas Pasti Merasa Yakin Yang Baling Benar Itu Namanya Kelompok Minoritas Ada pun Setiap Kelompok Itu Dikatakan Setiap Kelompok Itu Pasti Akan Membanggakan Diri Terhadap Kelompok Masing Kita Membanggakan Diri Dengan Kelompok Kita Kenapa Karena Ada Nas Dari Nabi Wassalamualihi Wassalamat Jadi Dikatakan Alikum Bisawadir Akram Tidaklah Kalian Berpegang Teguh Dengan Kelompok Mayoritas Di dunia Ini Mayoritas Ya Masih Kita Halusinawan Jamaah Ya Dari Riau Ini Masih Mayoritas Kita Berarti Mereka Kelompok Minoritas Ada Bukti Lagi Ini Untuk Membuktikan Mayoritas Itu Bagaimana Membuktikan Itu Mudah Kalau Selat Jumat Orang Kalau Selat Jumat Biasanya Banyak Sendal Hilang Betul Betul Maka Dikatakan Masjidnya Masjidnya Sapa Banyakan Masjidnya Aswajai Betul Jadi Masjid Masjid Aswajai Ada Oknum Oknum Pencuri Sandal Oknum Oknum Pencuri Sandal Namanya Masjid Kenapa Karena Yang Sholat Jumat Ini Orang Aswajai Mereka Datang Ke Sholat Jumat Begitu Pulang Sebagian Ada Mencurisan Problem Kalau Yang Datang Itu Wahabi Datang Ke Masjid Itu Wahabi Bukan Aswajai Pulang Ini Jamaahnya Pulang Masjidnya Dicuri Betul Ada Masjid Aswajai Kalau Yang Hadir Mayoritas Ini Aswajai Yang Sholat Jumat Disitu Ada Yang Kehilangan Sandal Berarti Ada Maling Oknum Aswajai Yang Maling Sandal Betul Tapi Kalau Yang Datang Kelompok Wahabi Masuk Disitu Begitu Selesai Sholat Jamaah Aswajai Pulang Tiba Tiba Masjidnya Dicuri Sama Wahabi Jadi Pencuri Pencuri Masjid Itulah Wahabi Saya Seluruh Provinsi Riau Ada Nggak Masjid Aswajai Dicuri Oleh Orang Wahabi Tapi Kan Masih Minoritas Minoritas Menanya Minoritas Namanya Pencuri Nggak Mungkin Pencuri Itu Rombongan Seluruh Negara Ini Pencuri Semua Nggak Mungkin Mesti Pencuri Itu Minoritas Entah Itu Pejabat Entah Itu Masyarakat Entah Itu Wahabi Namanya Minoritas Orang Lebih Banyak Adalah Orang Yang Paling Dan Menyaku Paling Sunnah Sunnah Dalam Bidang Apa Mereka Itu Pelanggar Sunnah Iya Saya katakan Mereka Itu Pelanggar Sunnah Apa Contohnya Traweh Saya Tanya Wahabi Yang Ada Di Masjid Traweh Kalau Ramadan Dari Awal Ramadan Sampai Akhir Ramadan Traweh Nggak Mereka Itu Pelanggar Sunnah Tapi Cuma Tiga Hari Salat Terweh Yang Salat Terweh Banyak Itu Zaman Sinah Umar Mengobolkan Salat Sunnah Terweh Dari Awal Tanggal Satu Ramadan Sampai Akhir Ramadan Itu Bukan Rasulullah Jadi Mereka Pelanggar Sunnah Nah Pura-pura Ahli Sunnah Pelanggar Sunnah Apakah Wahabi Itu Sama Dengan Salafi Nah Sinonim Sinonim Persamaan Kak Baju Baju Dengan Pakaian Itu Apa Bedanya Baju Itu Ya Pakaian Pakaian Itu Ya Baju Sama Wahabi Itu Salafi Salafi Itu Wahabi Mereka Itu Malu Yang Di Indonesia Dipanggil Salafi Kenapa Kalau Kita Baca Sejarah Wahabi Seperti Yang Ditulis Oleh Ulama Mekah Namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Gurunya Abu Yassid Muhammad Ben Alwi Al-Maliki Guru Saya Berarti Kakek Guru Saya Ada Sejarah Tentang Wahabi Bahwa Wahabi Ini Adalah Orangnya Ekstrim Suka Membunuh Mat Islam Begitu Ekstrimis Pokoknya Daesh Teroris Teroris Memang dari Wahabi Ya Itu Begitu Ada Sejarah Maka Sejarah Kelam Itu Sudah Dibaca Oleh Orang Aswaja Mereka Malu Jangan Kami Dikasih Tahu Diberi Nama Wahabi Kita Seekor Anjing Dia Menggongkong Huk 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 Terus Ada Bisa Bicara Pak Aku Jangan Dipanggil Anjing Doang Panggil Aja Kambing Kita Tetap Yang Menggongkong Namanya Anjing Maka Itu Kalau Kita Katakan Kita Ahli Maulid Kita Ahli Tahlilan Kita Katakan Biarkan Wahabi Itu Menggongkong Kita Tetap Baca Maulid Biarkan Wahabi Menggongkong Kita Tetap Tahlilan Begitu Ya Maka Kita Apakah Wahabi Sama Dengan Sarafi Kembar Siam Baik Apakah Beda Wahabi Dengan Syiah Kalau Syiah Itu Ada Di Zaman Peralian Di Zamannya Syedina Uthman Peralian Sebagai Khalifah Kepada Syedina Ibn Abid Talib Sudah Mulai Ada Benih-benih Syiah Yaitu Seorang Yahudi Yang Pura-pura Masuk Islam Namanya Abdullah bin Sabah Kemudian Dari Abdullah bin Sabah Itu Mengatakan Gini Aja Orang Islam Itu Paling Seneng Dengan Ahlul Bel Keluarga Nabi Maka Kita Jadikan Satu Kelompok Penyembah Ahlul Bel Maka Syiah Penyembah Ahlul Bel Bukan Ahlul Bel Saya Katakan Ahlul Bel Seperti Sayyidina Isa Bun Maryam Saya Tanya Nabi Isa Disembah Oleh Orang-orang Nasrani Itu Kalau aku Mengatakan Seperti itu Minta Disembah Oleh Mereka Aku Bukan Begitu Kata Nabi Isa Keluarga Nabi Itu Tidak Mau Disembah Tidak Mau Dikoltus Koltuskan Tapi Oleh Abdullah bin Sabah Orang Yahudi Yang Pura-pura Masuk Islam Melihat Sikon Ini Ada Suatu Yang Celai Bisa Dimasukin Maka Abdullah bin Sabah Membuat Satu Kelompok Yang Akhirnya Diberi Nama Syiah Kasarnya Begitu Berbeda Dengan Wahabi Wahabi Itu Secara Garis Pelajaran Ilmunya Diambil Dari Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah Itu Mungkin Lahir Sudah Abad-abad Kelima Kalau Syiah Ini Mesti Abad-abad Pertama Jadi Berbeda Kesesatannya Juga Berbeda Kalau Wahabi Mentakwili Al-Quran Hadis Mau Sendiri Kalau Syiah Merobah Merobah Al-Quran Berani Mereka Baik Coba Ringkas Aja Gak usah Dibaca Apa Pertanyaannya Gimana Mengambil berkah Dari Para wali Oh ya Mengambil berkah Dari Para wali Gitu ya Kita Kita ini Diperintahkan oleh Nabi Maaf Kita ini Diperintahkan oleh Nabi Kita diperintahkan oleh Allah Untuk Mengambil Berkah Dari Nabi Apa itu Dengan Ziaro Kuburan Nabi Ya Apa Berkahnya Agar kita Mendapatkan Ampunan Berkah Ampunan Dari Allah Kita diperintahkan Untuk Ziaro Makam Nabi Itu Al-Quran Kita diminta Atau diperintahkan Untuk Ziaro Makam Nabi Ngapain Ngambil berkah Biar apa Biar diampuni oleh Allah Caranya apa Orang-orang Islam Itu Banyak Berbuat dosa Dan maksiat Seperti kita Kita ini Kan ahli maksiat Banyak maksiat Maksiat kita lakukan Betul Maksiat mata Di medsos Banyak Maksiat di pasar Banyak Dan lain sebagainya Maka kita diperintahkan Atau dianjurkan Datang ke makam Rasulullah Ngapain Ngambil berkah Biar apa Tadkala kita Masuk Berada di depan Makam Nabi Kita beristighfar Kepada Allah Astagfirullah Astagfirullah Di adaman makam Nabi ini Aku beristighfar Makan Nabi Yang hidup Di alam Barzah Itu mendengarkan Maka Nabi pun Memohonkan ampun Kepada Allah Untuk kita yang ziarah Karena itu Allah mengatakan Lawajadullah Tawabarrohimah Orang-orang itu Seperti kita Kita pasti mendapati Allah Dalam keadaan Maha pengampun Demikian juga Kita mengambil berkah Kepada para wali Kenapa kok wali? Karena mereka ini Dekat dengan Allah Kenapa kita Mengambil kepada Nabi? Ya karena Nabi itu Adalah utusan Allah Maka kita yakin Itu sampai kepada Allah SWT Dan mendapatkan Berkah Baik Yang kedua Apakah boleh Makam penguburan Ditinggikan Seperti makam para wali Kalau di tanah pribadi Itu boleh Atau di tanah Pemakaman umum Untuk seorang yang muzar Yang di ziarah oleh umum Untuk kepentingan umum Maka boleh Yang tidak boleh itu Manusia biasa Gak punya prestasi Bukan ditanam di makam sendiri Misalnya ditanam di Alun-alun sini Ditinggikan Kan mengganggu Jadi karena mengganggu Masyarakat yang hidup Itu masalahnya Maka Dilarang Larangannya pun para ulama Juga berbeda pendapat Apakah larangan makro Atau haram Kan begitu Kalau di tanah Pekuburan umum Yang masih diperlukan Untuk Mayat-mayat Jenazah yang lain Hukumnya bisa haram Apalagi Tanahnya itu menggosok Maka jadi Haram Beda Tapi kalau Milik sendiri Itu boleh Kalaupun Larangan itu Hanya makro Bagi orang-orang awam Tapi untuk Seorang yang alim Ulama Wali Agar mudah Dicari Sebagai alamat Tanda Maka boleh Bahkan Makam Nabi pun Ditinggikan Dan tidak ada Yang ingkar Para ulama-ulama Salaf terdahulu Imam Malik Juga ada ingkar Ya tak? Bahkan Imam-imam terdahulu Ziaro ke makam Nabi Yang ditinggikan itu Jadi boleh Hukumnya Terinci lah Seperti tadi Ngalah berkah Kepada orang Soleh dan wali Apakah boleh? Boleh Rasulullah Perintah Kepada Saidina Ali bin Abi Talib Apa Saidina Umar Saidina Umar Dengan Saidina Ali bin Abi Talib Kalau tidak salah Untuk Menemui Yang namanya Saidina Wais Al-Korni Sina Umar Sina Umar Dan Sina Ali Yang melaksanakannya Baik Rasulullah itu Mengatakan Bahwa Ada seorang Yang belum pernah Bertemu denganku Namanya Muhadron Hidup di zamannya Rasulullah Tidak berjumpa Rasulullah Itu Namanya Wais Al-Korni Itu doanya Sangat dimakdulkan Diterima oleh Allah SWT Maka Rasulullah Perintah Hei Umar Hei Ali Kalau engkau ketemu Orang ini Engkau minta doa Minta berkah Kalau Rasulullah Wafat Maka Sina Umar Ben Khotob Menjabat menjadi Khalifah Setelah Sina Ubakar Beliau melaksanakan Setiap ada orang Yang datang dari Yaman Ditanya Ada enggak Di antara kalian Namanya Uwais Al-Korni Suatu saat Ada rombongan Ternyata ada Uwais Al-Korni Di situ Ya Sina Uwais Al-Korni Akhirnya Datanglah Sina Umar Dan Sina Ali Bin Abi Minta Wah Wah Wais Al-Korni Doakan kami Karena kami Diwasiati Oleh Nabi Agar kami Kalau ketemu engkau Minta doa Keberkahan Loh berkah Ini Wais Al-Korni Orang Soleh Kenapa Apakah Alim Bukan Sina Wais Al-Korni Bukan orang Alim Seperti Ulama Bukan Cuman beliau Ini luar biasa Senantiasa Hikmat kepada Ibunya Perkorban kepada Ibunya Untuk Ibunya Sampai-sampai Datanglah beliau Ingin jumpa Nabi Tapi ibunya itu Bilang Nah Kalau engkau pergi Kemudian Terus aku Sama siapa Aku enggak ada Temennya Aku bisa mati Kelaparan Kasarannya begitu Ya enggak Maka digagalkan Ya Allah Aku enggak bisa Sampai kepada Nabi Muhammad Walaupun aku rindu Karena aku punya Kewajiban Menjaga ibuku Tapi Masya Allah Rasulullah wafat dulu Baru ibunya Sehingga Sehingga Wais Al-Korni Enggak sempat Bertemu dengan Nabi Tapi Allah Ya Perintah kepada Malaikat Jibril Memberitahukan kepada Nabi Muhammad Itu loh Ada orang Umatmu Namanya Wais Al-Korni Kalau berdoa Tembus langit Ya enggak Tembus Maka Nabi Muhammad Wasiat kepada Sehingga Umar Dan Sehingga Ali bin Abi Tolib Lihat Sehingga Umar Dan Sehingga Sehingga Ali bin Abi Saya kira Saya masuk Di Pia ini Mau ceramah Yang halus-halus Ketanya Menggegit Cuman Jadi Syekh Albani Itu Sebenarnya Membaca Hadis Dia bukan Mau hadis Sanatnya Enggak jelas Kata orang Sekarang Ini Kelompok Gejil Enggak jelas Jadi Itu kan Syekh Albani Itu kan Lahir Baru-barusan Sajalah Sebut saja 200-300 tahun Yang Lampung Sedangkan Imam Bukhori Imam Bukhori Itu Ya Apalah Lahirnya Atau keberadaan Imam Bukhori Itu barangkali Abad Sebut saja Abad ke Tiga Jadi 300 tahun Setelah Nabi Wafat Sebut begitu Sedangkan Itu sudah selesai Hadis Dibahas Oleh zamannya Imam Bukhori Ada Imam Muslim Ada Murid-muridnya Seperti Ibn Ibn Maja Imam Dirmidi Itu sudah Selesai Tuntas Dibahas Pembagian Hadis Selesai Tuntas Dan Hadis itu kan Terbatas Soalnya Nabi kan sudah Wafat Enggak bisa Nambah hadis Kecuali hadis Falsu Tiba-tiba Setelah Abad keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Kesepuluh Nah 700 tahun lah Anggap saja Kesepuluh ya Sekarang berat-belas Ke sebelas Ke dua belas Setelah dua belas tahun Muncul namanya Albani Apa? Dua belas abad Dua belas abad Setelah dua belas abad Muncullah seorang namanya Nasiruddin Al-Albani Seorang yang ahli Merancang Atau Bengkel Jam Tangan Ahlinya Keahlianya Ya juga suka Baca-baca Baca-baca Sendirilah Hadis-hadis Tiba-tiba Menjadi Seperti Jamannya Imam Bukhori Mengatakan Ini hadis Soheh Ini hadis Doef Ini hadis Maudok Padahal di kitab-kitab Terdahulu sudah ada Ini kan Melendur namanya Apa Melendur Bangkong Bukan Orang yang Bangun Tidur Kesiangan Mengigau Mengigau Coba Gini ya Dulu ada Seorang Alim Namanya Abul Ala Al-Ma'ari Abul Ala Al-Ma'ari Orang alim Hebat Dia selalu Menantang Aku ini Kalau debat Dimana-mana Di zamannya Nggak pernah kalah Siapapun Orang yang hidup Sekarang Di zamanku Mau debat Ayo aku laden Ayo Aku tantang Itu nggak ada yang berani Karena memang Alim Orangnya alim Tiba-tiba Suatu saat Abul Ala Al-Ma'ari Ini Jalan Naik kuda Tiba-tiba Ada sekelompok Anak-anak Kecil Main Mungkin Main Klereng Kasarnya Begitu Sudah Katanya Teman-teman Eh Ini ada Orang Hebat Abul Ala Al-Ma'ari Ayo Nengkir Semuanya Nengkir Masih Jalan Kecuali Ada Satu Kecil Tante Ini katanya Lakonnya Ini Sante Dia main Klereng Akhirnya Ditegur Sama Al-Ma'ari Eh Anak Kecil Kamu Nggak Tahu Siapa Aku Aku Mau Lewat Sini Kenapa Kau Nggak Menyingkir Seperti Kawan Kawan Ditegur Oh Kamu Abul Ala Al-Ma'ari Ya Aku Orangnya Aku Tahu Dengar Katanya Kamu Ini Yang Menantang Ulama Ulama Itu Ya Benar Siapapun Ulama Sekarang Ada Nantang Aku Pasti Aku Dini Pasti Aku Cepat Dan Aku Yakin Tidak Akan Kalah Baik Baik Kalau Gitu Aku Bertanya Sanggup Kau He Abul Ala Al-Ma'ari Menambah Satu Huruf Di Jaiyah Huruf Jaiyah Al-Ma'ari 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 Dulu Sudah Pernah Dikarang Oleh Ulama Ulama Zaman Dahulu Kalah Engkau Tambah Satu Yang Berbeda Satu Saja Tambah Mampu Dengar Yang Diterima Oleh Umat Seluruh Dunia Dengar Mampu Ternyata Dengar Ini Orang Dikatakan Alim Tapi Tidak Mungkin Menguasai Semua Ilmu Itu Tidak Mungkin Alim Tidak Mungkin Di Atas Orang Yang Alim Pasti Ada Orang Yang Lebih Alim Daripada Dirinya Itu Begitu Tadi Pertanyaan Gimana Kapasitas Al-Al-Bani Itu Jauh Berbeda Dengan Riwayat Abu Al-Ala Al-Ma'ari Al-Al-Bani Ini Adalah Orang Tukang Jam Suka Baca Baca Akhirnya Ngarang Ngarang Sendiri Tidak Punya Syekh Di Dalam Ilmu Hadis Salad Hadis Tidak Punya Beda Dengan Zamannya Imam Bu Imam Bu Ini Dan Yang Setaranya Yang Pengarang Pengarang Sudah Haktan Menilai Hadis Maka Timbullah Seperti Al-Al-Bani Itu Ibarat Al-Al-Bani Itu Abu Al-Al-Ma'ari Ketemu Anak Kecil Suruh Nomor Rijaya Tidak Bisa Itu Begitu Levelnya Berbeda Wah Orang Mengarang Sejak Kapan Itu Ya Di Bahasa Arab Itu Zaman Siapa Itu kan Orang Yang Luar Luar Biasa Masa Disalah Salahkan Kan Tidak Mungkin Lah Ini Al-Al-Bani Pernah Mengatakan Bahwasannya Imam Bukhari Itu Ada Yang Salah Juga Menyalahkan Imam Bukhari Kan Luar Biasa Ini Kesesatannya Luar Biasa Kesesatannya Apa Al-Al-Bani Ya Begitulah Kalau Misalnya Saya Gampangkan Kelasnya Imam Bukhari Dan Kawan-kawannya Setara Dengan Beliau Profesor Profesor Atau Rektor Rektor Tiba-tiba Ada Anak SD Kelas Tiga Menyalahkan Rektor Rektor Itu Kira-kira Kita Gimana Ketawa Kan Ya Begitu Seperti Kemarang Kejadian Rasulullah Sudah Luar Biasa Rasulullah Pangkatnya Sudah Tandingannya Maka Muncul Ibu Supakwati Dikatakan Apa Dibanding Rasulullah Dengan Sukarna Sukarna Ya Pimpinan Tapi Pimpinan Mana Kan Gitu Ini Rasulullah Pimpinan Dunia Dan Akhirat Masa Dibanding Bandingkan Ya Persis Seperti Alal Bani Seperti Anak Tiga Yang Mengkantar Para Profesor Seperti Itulah Kurang Lebih Jelas Ya Baik Kenapa Di Mekah Tidak Ada Zikir Bersama Siapa Bilang Saya Tiap Bersama Di Mekah Bahkan Kalau Malam Malam Takbiran Malam Takbiran Itu Zikir Bersama Takbiran Bersama Zikir Di Majid Takbir Allahuakbar 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 Zikir Itu Ada Coba Kalau Tidak Percaya Klik Youtube Ditulisi Takbiran Dimas Yitil Haram Itu Bersama Kok Sama Bila Gak Ada Cuman Gak Dibit Akan Lalu Mereka Karena Melakukan Mereka Sendiri Baca Selawat Lagi Baca Selina Lagi Iya Pokoknya Ada Disana Itu Ada Cuman Yang Dikenal Oleh Kita Dianggap Semua Saudi Itu Wahabi Enggak Toko-toko Wahabi Banyak Di Saudi Tapi Alusuna Waljama Juga Banyak Disana Yang Tahlilan Saya Sering Ikut Hadir Tahlilan Di Undang Masyarakat Sering Bersama Guru Saya Banyak Mungkin Gini Ya Zamannya Pak Harto Dulu Yang Namanya Pernah Terjadi Yang Namanya Departemen Agama Itu Pasti Muhammad Diyah Dulu Pernah Yang Namanya Pegawai Departemen Agama Itu Zaman Dahulu Pasti Muhammad Diyah Zaman Pak Harto Ya Sedangkan Masyarakat N.O Kan Begitu Zaman Dahulu Kala Maka Kalau Ada Masjid N.O Minta Rekomendasi Khotib Dari Departemen Agama Dari Depat Biasanya Dikirim Khotib Muhammad Diyah Artinya Zaman Itu Orang Muhammad Diyah Duduk Di Pemerintahan Sedangkan Masyarakat N.O Kurang lebih Begitulah Sekarang Ini Sekarang Ini Atau Di Saudi Itu Yang Duduk Di Pemerintahan Adalah Toko Wahabih Sedangkan Di Masyarakat Adalah Toko Aswajah Tapi Sekarang Sudah Petanya Berubah Sejak Salman Sudah Mulai Kekuatannya Menurun Diganti Dengan Muhammad Salman Maka Orientasi Muhammad Salman Bukan lagi Pada Wahabih Tapi Kepada Sekularisme Atau Liberalisasi Ya Di Saudi Bahkan Sebagian Dari mereka Yang Melarang Melarang Maulid Sudah Dilarang Tak Boleh Biarkan Saya Maulid Tapi Ada Runyam Dilarang Diskotik Jadi Boleh Melawan Wahabih Susah Melawan Liberal Juga Susah Itulah Kita Dicepet Senatiasa Sampai Di Indonesia Demikian Kondisinya Baik Ada masjid Yang toleransi Sehari Mengundang Tokoh Sunni Sehari Mengundang Wahabih Gimana Pertama Kalau takmirnya Kuat Ada lumayan Tapi Kita ini Bisa dikatakan Seperti tadi Kalau Ada Orang Aswajah Pulang Dari Solat Jumat Yang hilang Adalah San Tapi Kalau ada Orang Wahabih Pulang Dari Solat Jumat Yang hilang Adalah Masjid Dikuasai Wahabih Tidak Wadir Tidak Wadir Tidak Kita Dalam Ada pencuri Pencuri Namanya Aswajah Pencuri Sandal Pencuri Namanya Wahabih Pencuri Masjid Namanya Sama-sama Pencuri Mending Mana Kita kehilangan Sandal Atau kehilangan Masjid Mending Mana Kalau gitu Jangan dikasih Kesempatan Kalau nanti Kesempatan Lama-lama Sundinya Yang digeser Begitulah Biasanya Kenyatanya Seperti itu Jadi bukan Persatuan-persatuan Begitu Itu kadang-kadang Masjid milik kita Tapi diambil Ale Itu yang terjadi Baik Terakhir Saya ini Saya ijazah Seperti yang saya ijazahkan Kepada Ustaz Abu Somad Namanya Baca Wirid Sakron Kenapa kok saya suka Ijazah Wirid Sakron Pertama Banyak riwayat Bukan riwayat Saya itu punya kejadian-kejadian Yang saya alami sendiri Ini bisa di sini cari ya Kejadian itu berbanyak Saya ini pernah membaca Tidak sengaja Waktu mau debat Dialog dengan orang Syiah Di suatu tempat Maka saya berangkatnya itu Naik mobil Saya baca Wirid Sakron Karena mau debat Itu masih muda saya Sekarang sudah lumayan Agak tua-tua sedikit ya Saya 55 ya Karena agak tua gitu ya Walaupun casingnya masih 15 ya Jadi waktu saya usia Kurang lebih 30 tahun Di balu tahun itu Saya mau debat dengan orang Syiah Yang namanya masih pemuda Ada takutnya Bukan takut si hanya Takut bagaimana diserang Atau apa Kan gitu Maka saya baca Wirid Sakron Wirid terus di mobil ini Wirid-Wirid Berkali-kali Satu kejadian Ini Kaca Yang di depan saya ini Meledap Dan kan yang ikut saya itu Menyaksikan Katanya Katanya ini Ada cahaya yang Keluar dari Wajah saya Atau dari mata saya Menembus Ke kaca ini Dan lucu Kalau misalnya ada batu dari luar Kena kaca Itu kan batunya ke dalam Dan serbian kaca ke dalam Ini enggak Serbian kaca keluar semuanya Saya enggak tahu apa-apa Cuman kita menjerit Semuanya kan Bak Begitu Allah Maka yang ikut saya Ada laki-laki dan perempuan juga Ada perempuan juga Ada perempuan Family Mas Ian Itu mengatakan Kenapa Di matamu atau di wajahmu Kok keluar sinar Saya enggak paham Ringgah cerita ya Ikhwan Saya kemudian singgah Ke rumah salah seorang Kiai sepuk Kawan saya di Megat Tapi lebih sepuk beliau Saya cerita Saya kena musibah Mobil saya ini Pecah Kacanya Malam hari itu Sehingga saya minta Bermalam di rumah beliau Halinya cita-cita Kata beliau gini Kamu Panggil saya Ustadz gitu ya Karena saya masih muda sekali Waktu Kamu Hey Ustadz Kalau baca Wirit Sakron Jangan banyak-banyak Wirit Sakron itu Sifatnya panas Kalau terlalu banyak Meledak Ini kejadiannya Meledak Jadi saya ada Riwayat Sehingga Terkenang terus Sampai kapanpun Terkenang Dan itu Wirit yang paling saya Senengi Karena karakter saya Suka perang pemikiran Jadi saya juga harus Membentengi diri Begitu ya Baiklah Ustadz Abdul Somad Minta ijasa Ini dan ini Dan itu Saya kasih Nah Ustadz Saya ingin aja ijasa Antum Baca surat Wirit Sakron Cuman Sehari sekali Niatnya Bukan diritualkan Tapi niat untuk Tabarukan Untuk penjagaan Ya Jadi saya ijasakan Bada Antum Untuk baca Wirit Sakron Seperti Abuya dulu Mengijasai kami-kami Dan saya juga Secara khusus Pernah diijasai Wirit Sakron Dan saya mengamalkan Sehari sekali Seperti waktu di Megah Tapi karena Abuya itu Orangnya luas Tidak ada Waktu yang khusus Hampir Tiap periode-periode Itu waktunya berubah-ubah Dilihat oleh Situasi Maka kami di pesantren Di Singosari Mengharuskan Para santri Membacanya itu Bakhtal Isyak Karena waktunya Ada luang sedikit Habis sholat Isyak Sebelum mengaji Di dunia Mereka baca Wirit Sakron Ya Kalau Antum Pokoknya seminggu sekali Eh maaf Sehari Sekali Saya tidak merekomendasikan Sehari dua Tiga kali Kan ini panas Nanti kalau penceng Saya gak tahu ya Atau yang ada meledak Itu saya gak Sanggung jawab Karena saya Hanya Mengijasakan Apa Sekali Dalam satu Hari Ya Saya Ijasakan Aja sedukum Kama aja Zani abu Ya Bikiro ati Wirtisakron Disitu ada Kalimat Sur 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 Ya Wala Amin Kemudian baca Sur 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 Itu tangannya Sampai mengitari Badannya Niat Sur itu Pagar Misalnya ini kan Pagar Nah ini kita TBI Pagar Sur 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 Allah Ula ilaha illa Wal hayyukoyum Dan seterusnya Ya Cuman itu saja Bahkan kalau misalnya Kita ini Suatu saat Kita punya mobil Misalnya mau pergi ke Jawa Gak ada tempat Parkir Saya parkirkan di bandara saja Tapi was-was Saya dua hari Gimana caranya Maka baca aja sakron Nanti Tangan kita Kita arahkan pada mobil Dengan baca waktu Sur Menjaganya Ya gak Misalnya Allah begitu Dan saya juga sudah Berkali-kali Ada peristiwa Peristiwa Tidak perlu saya ceritakan Karena saya bukan Orang yang ahli Di bidang Kanuragan Kanuragan Tapi Tapi saya mempunyai Banyak riwayat-riwayat Tentang Itu sakron ini Yang saya tidak Sengaja Tidak tahu Tapi ternyata ini Luar biasa pengaruhnya Salah satu contoh Seorang Guru pesantren Ini Suatu saat Saya minta Tuliskan ini Malam hari Dia nulis Mele'an Ya bangun malam Nulis Tiba-tiba Digoda Jin Nah dia ini Bukan Ustadz yang suka Menghafalkan Sudah saya hijas Saya waris sakron Tidak dihafalkan Dia baca aja Sekedar itu Sehingga dia gak hafal Itu maksud baru-baru Saya pulang dari Mekah Saya minta tolong tuliskan Ini tuliskan Dia akhirnya Begadang itu nulis Tiba-tiba Digoda Jin Dia bingung Aduh Ada Jin ini Dia langsung bilang Sakron Karena anda awal Wirit sakron Cuma bilang Sakron Itu Jinnya lari Keramatnya Hal Imam Abu Bakar Abu Bakar Asak Luar Biasa Karena itu Saya berharap Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu Khususnya Ibu-ibu Jangan baca Baca Jangan baca Wirit sakron Terlalu banyak Sehari sekali Untuk penjagaan Mudah-mudahan Kita dijaga Berkat Bacaan Wirit sakron Kalau saya Dengan para santin Bacanya Bakdal Isya Pernah juga Baca subuh juga pernah Di Mekah juga Begitu Kadang ini Kadang ini Terserah lah Pokoknya Ngambil satu waktu Di istiqamai Insya Allah Jadi kebaikan Semuanya Allahumma Amin Saya kira itu Pertemuan kita Baik Itu pertemuan kita hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan mungkin Dalam perjumpaan Selama saya disini Ada hal-hal yang kurang tepat Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Assalamualaikum